Nah, sahabat Pak Arun tercinta. Pak Arun pada sore ini berada di Mudal, Kabupaten Temanggung. Di sini ada sebuah penjualan ikan yang sudah terkenal, yaitu ikan milik Pak Tris. Nah, lokasinya tepat persis di tepi jalan, di desa Mudal ini. Wah, itu ada masjid yang bagus, pokoknya di dekat Pak Tris jual ikan segar. Ada bader, nila, lele, bibit ikan, dan lain-lain. Nah, itu bisa dihubungi 081-392-211-921. Lokasinya gampang dijangkau nih ya, Mudal Terminal Temanggung. Nah, dekat masjid. Nah, di sini ada ikan-ikan yang segar-segar yang banyak. Mari kita lihat. Nah. Wih, ini ikannya banyak sekali sedang di jaring. Wih, berlarian ikannya. Wih, banyak sekali. Wah, ini ikan lele. Wah, ini sedang ada yang membeli ikan yang besar. Ikan-ikan lele-nya. Ikan lele. Nah, di sebelah sini. Juga ada lagi yang banyak sekali ini ikannya bertontonan mungkin ya. Wih, ini banyak sekali ini. Wih, karena bulan puasa ini mungkin ya stop sehingga diperbanyak. Wah, wah, di sini banyak ikannya yang mantap, yang segar-segar. Nah, iya, ini ikannya itu sangat-sangat sehat ya. Karena airnya itu mengalir terus ya. Mancur terus di sini ya. Nah, juga cerli. Nah, airnya mengalir cerli sekali ya. Sehingga ikan-ikannya tetap segar ya. Baik, fresh untuk dikonsumsi ini ya. Nah, kita lihat sebelah yang lainnya. Wah, ini pak. Trace ini juga punya stok mujahir-mujahir ini ya. Bibit-bibit ini di sini ya. Wah, ini ada bibit-bibit yang bagus-bagus ya. Bibit ikan ya. Nah, di sini ada yang sudah gede-gede juga ini. Wah, ini banyak sekali ya. Hmm, ada yang gede, ada yang kecil. Ikan apa itu saya nggak tahu ini ya. Pokoknya ikan enak dikoreng ini barangkali ya. Hmm. Ah, cuma tebuah kaya yang gede ya. Hmm, merah. Mungkin untuk dikonsumsi besok hari raya itu cocok ya. Tapi untuk yang model ikan seperti ini, tidak boleh 100 ribu satunya. 300 ribu rupiah. Wah, itu ya. Nah, ini sedang ada orang yang meng-order ini ya. Baru ditangkapin ini ya. Nah, ini ikannya ya. Ikan kok sebanyak ini membuat pengen nyebur ke situ rasanya ya. Akan tapi, ya ini hujan rintik-rintik, dingin. Nah, maka saya tidak mau mencegur ya. Cukup melihat-lihat ikan di sini saja. Nanti kita beli 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg. Wah, ikan bagus sekali ya. Nah, ikan-ikannya mantep gitu ya. Nah, ini siapat Barun. Tuh ya. Mantep ikan-ikannya di sini ya. Dan karena ini bulan puas ayah, sambil mencari kesegaran, bubur itu lihat-lihat ikan-ikan di situ. Eh, mantep sekali. Ya, saya akan pesan nih. Kalau pesan 3 kg, saya yang gede-gede. Ya, saya yang paling gede. Ya, saya pesan 3 kg nilai ya. Nah, biar nanti dipangkapan oleh Patris. Ini kan leleh, harganya naik. Rp. 28.000. Kalau nila masih tetap, ya. Rp. 35.000. Ya. Wah, ini Pak Run akan melihat ini. Penangkapan ikan nila ya. Nah, Pak Run pesan 3 atau 4 kg ya. Berarti satunya hampir 1 kg itu. Ya. Wah, itu dapat yang gede. Satu, mantep. Wah. Tangkap lagi. Wah, kesanannya Pak Run ini ya. Jangan sampai ditangkapkan yang kecil. Iya, tangkap lagi. Iya, di bawah kaki itu. Ya, kena. Wih. Nah, itu dapat yang kecil lagi. Dapat 2. Ayo, kita lihat penangkap lagi. Lihat penangkapannya ini ya. Gede, gede. Iya, kena lagi. Iya, dapat yang gede lagi itu ya. Wih, mantep. Sudah dapat tiga itu ya. Lagi ini ya. Dua. Lagi mungkin ya. Wih. Wih, mantep. Ya, dapat satu ya. Hitam, nggak apa-apa. Si hitam manis itu hitam manis. Ya, bagus. Bagus. Nah, kemudian lagi. Nah, sekarang akan cari yang apa ini, Buca. Ayo. Tarun tangkapan lagi. Hinggede. Wih. Wih. Iya, kena lagi itu ya. Mantep. Kita sudah dapat 4 atau 5 itu ya. Wih. Gede. Nah. Kita lihat di sana. Pasti akan dikepukin ikan-ikan itu ya. Hmm, kasihan. Nah. Hmm, mantep bikin ya. Wah, ya. Satu. Ya. Dua. Tiga. bener-bener apa empat apa 5 mantap harganya 164 ribu ini bagian pekerjaan yang paling marikane itu membunuh ikannya 2 kali kukulan langsung bismillah bismillah sudah dapat 5 nah selanjutnya dibersihkan dibersihkan buang sisiknya sampai bersih karena belum mati pukul lagi buang sisiknya buang sisiknya sambil menunggu pembuangan sisik Pak Arun sekali lagi ingin melihat ikan-ikan yang ada disini sungguh mengemaskan rasanya ini ada berapa ratus ikan Pak Arun beli 5 saja 160an ribu waduh kalau begitu segini banyaknya berapa uangnya wih tentu banyak sekali duit yang harus dikeluarkan kalau harus membeli satu kolam ikan sebanyak ini ya mana mampu baru tidak mampu kecuali jual sawah dan tegal beli ikan alhamdulillah Pak Arun beli 5 ekor 160 ribu alhamdulillah untuk buka sahur nanti masih satu lagi wah lebih keroyok ikannya dihabisi wah ceting ceting ikan disini juga ikan ya kepalanya di belah nah nanti ini kalau dibawa pulang tinggal menggoreng kalau sudah dipotong potong ini nah satu bisa dijadikan lima lalu masuk yang dibelah kepalanya dibelah jadi dua seperti itu tutup saja dibelah let hat so TOM nah itu lima ekor ikan tidak bisa kresek dan berselesai mengiris-mirisannya nah sahabat taklum dan cinta baru sudah dapat ikan banyak pisang untuk buka sahur selama satu bulan Alhamdulillah nah sudah terbayang sampai mati kita akan sate, gul, tongseng ikan mucaher dan sebagainya sampai sedang iya sahabat baru semoga ini menghibur kita semuanya ya wassalamualaikum thank you for your attention warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for your attention 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 Terima kasih.